Intro Halo semuanya kembali lagi bersama golfin dan hari ini guys kita kembali bermain Class Royale guys, tinggalkan like sebelum kalian menonton guys Karena itu bakal sangat berarti untuk channel Alvin Gaming Dan guys, hari ini gue bakalan nyobain yang dari top player lagi guys Karena gue agak bosen kalau misalnya ngeliat isi battle, might win semua di challenge Jadi ya, yang bakal kita lakukan hari ini adalah gue bakalan nyobain salah satu deck yang Selama ini tidak pernah bisa gue gunakan baik guys, yaitu deck 3 masketeer Dan disini gue melihat ada satu deck yang cukup menarik yaitu deck 3 masketeer yang cukup enteng Si pemain Jepang ini yang menggunakannya, semoga dia masih pake Oke dia masih pake guys, kita copy ke deck kedua kita Dan kalau menurut dugaan gue guys, deck ini sebenarnya gak sulit untuk dimainkan Mungkin gak sulit gimana sih guys, kita bisa ngebak cara mainnya seperti apa Kita mengharapkan dengan ketika dia ngulain 3 masketeer, musuh itu pake landing atau fireball Dan kita bakalan bisa nge-push dengan knight atau battle ramp dengan minion horde Atau minion horde bisa kita kurangin untuk defense dengan sangat baik Jadi guys, ya langsung cobain aja ya guys Ada collector dan 3 masketeer dengan cost 4,1 elixir Gue gak pernah bisa memainkan 3 masketeer dengan baik sih guys Dan ada beberapa temen kita yang ngerekomendasiin Gimana kalau misalnya kita main 3 masketeer dengan healing spell Sebenarnya guys, itu bakalan bekerja dengan sangat baik Kalau kita mau coba Cuma untuk hari ini gue bakalan nyobain deck yang ini dulu guys Karena ada minion hordnya Ada skeletonnya, jadi enteng Gue penasaran apakah ini akan bekerja dengan baik Oke Lawan kita cukup under level Gue pake arrow aja di sebelah sana Untuk mendapatkan positive elixir trade Tiket 3 tuker Berapa tadi? 6 ya? Tuker 6, not so bad Not so bad tuker 6 Oke dan positioningnya si Gravitnya pun agak aneh guys Jadi kalau misalnya kita memenangkan pertaruan ini Tidak ada yang perlu dibanggakan Mungkin temen kita ini lagi nyoba-nyoba Seperti apa rasanya Kalau main di challenge Jadi kartunya masih under level Dan dia lagi nyoba-nyoba deck juga mungkin guys Jadi ya bisa macem-macem lah alasannya lah Jadi kita panggil battle ramp di sebelah sini Untuk maju bersama masketeernya kita Kita bakalan berusaha untuk nge-zap them all Nice Dark goblin yang mati sama barbarian Masketeer kita dilindungi sama duo Oke sama satu sisa satu sisa satu Kita bakalan taruh si skeleton untuk membunuh si princess dengan cukup baik Tawar kanannya sisa 142 ya guys Kita belum tahu dia punya kartu apa untuk melindungi kita dari si Untuk melindungi diri dari minion horde kita Jadi kita bakalan langsung coba aja guys Oke terlalu cepat Minion horde gua terlalu cepat Sedikit Oke guys dia punya princess Punya ice wizard punya lumberjack Kartunya under level Iya betul Cuma legendnya banyak banget nih orang guys Collector legend sebenernya dia guys Hmm Sepertinya dia collector legend guys Gak gak tau gak tau Cuma ya Jarang aja gitu loh Biasanya orang udah punya legend macem-macem Udah punya banyak Kartunya tuh udah lebih Standard levelnya udah lebih merata gitu Cuma kayak jarang aja gua ngeliat ada yang seperti ini Punya dari goblin level 4 Tapi legendnya 3 biji Yang kita tahu Gak masalah guys Kita langsung go aja dengan trimasketeer lagi Di sebelah sini Untuk dead goblinnya bakalan kita handle Menggunakan knight aja di sebelah sini ya Oke kita bakalan tambahkan Minion horde Gravyat 5 bahkan guys Legendary nya Oke disini kita bakalan nge handle Oh my god guys Decknya hampir full legend loh guys Ada the lock juga loh Ini orang main apaan sih Jangan-jangan dia lagi bikin Full legend challenge gitu ya Gua gak ngerti Bayang banget legendnya guys Oke disini guys kita punya 5 masketeer Plus minion horde Plus knight Yang langsung habisin tower ya Kita kasih jempol aja guys Untuk pertarungan yang Luar biasa Gua gak ngerti guys Kita liat di replay Kita liat di History battle 1, 2, 3, 4, 5 Legendary 3 yang bukan legendary Dan gak ada yang tanker Cuma ada lambat jack doang Yang sedikit lumayan alert Gua gak ngerti Kenapa lu bawa deck seperti itu Kita lawan Orkan 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 dari clan Korea Dari clan Korea Come on Korea Hanku Saram Kita hajar Kita lawan Where are you? No problem Kita serang Oke Battle ramp kita roboh guys disini Roboh dong Bang-bang basin knight aja Untuk menarik perhatian si bandit Plus skeleton di sebelah sini Untuk menggangguin si Bandit dulu ya Oke Untungnya Gak untung juga sih guys Gak untung juga sih Nah liat Satu push Habiskan cukup banyak Miner plus bandit plus mini pk Wow not so bad bro Good game Oke Gua akan kasih minion heart sebelah sini Semoga gua gak rugi guys Gua gak punya apa lagi Yang bisa gua pake Untuk cancel si Oke Dia mengurangi inferno tower guys Itu Positive electric threat loh Untuk kita Jadi gua bakal taro Three mask Seperti ini Poison spellnya harusnya Baru mau balik ke tangannya Sebentar lagi Jadi dia harusnya gak bisa Ngepoison sekarang Jadi ya mungkin aman lah ya guys Mungkin aman lah ya Semoga aman Semoga aman Semoga aman Go please Battle ramp please Gua bakal kasih skeleton Di depan sini please Yuk lindungin 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 Mantap guys Sebelah kanan berhasil kita bobol Dengan Battle ramp plus 1 masketeer Guys Dia dapetin 1 tower Lumayan banget Oke Tower kirinya pun kita cicil Hingga sisa 10 62 Wow Nice Gue banget taruh Electric collector berikutnya Dia bakal poison harusnya guys Karena dia bakal merasa panik Dia merasa Electricnya jawab sama kita Dan Apa yang kita lakukan Gue bakal siapin Si Poison spell Turun di sebelah sana Kita taruh Minion heart plus knight Di sebelah sini Untuk mengalihkan perhatian Di tengah-tengah sana Princessnya juga Fokus ke knight kita Dan guys Kita berhasil mendapatkan Satu tower lagi guys Luar biasa Masih ada 4 minion Yang bakalan terus Menyerang Menghabisi Tower King Tower rajanya lawan ya guys Jadi disini Oke Kita punya si Mbak ketir Yang bakalan Nge-defense untuk kita Oke Banditnya luar biasa Tidak apa-apa Kita bantar sebuah Elixir collector lagi guys Di sebelah sini Dan Oke Battleram bakal kita turunkan Di sebelah kanan Oke Oke Ayo dong Ratain dong Zap them all Boom Battleram berhasil nabrak lagi guys Damagenya lem banget Mantep banget Oke disini kita selesaikan guys Kemenang berikutnya untuk kita Dengan deck 3 masketeer Plus knight Plus minion heart Ternyata bekerja dengan sangat baik guys Jauh lebih baik daripada video gue kemarin Ketika gue pake Decknya berencong Yang gue gak bisa pake Dan itu adalah troll deck Yang ditaruh di Di profilnya aja Biar orang pikir itu deck bagus Dikopi dan dipake Dan ternyata kalah total Bisa jadi guys Bisa jadi Apapun bisa terjadi Karena favorit cardnya dia Pas kemarin itu adalah si La Fahun Nice Bener ya La Fahun Itu yang bikin gue penasaran Jadi gue siapin zap Kalau dia turunin apapun Oke guys Dia gak melakukan apa-apa Dia membiarkan kita menyerang begitu aja Kita zap disini Kita dapet value Lumayan Kebagian taruh Skeletong Plus arrow Karena arrow ke Skeleton hasil mirror Itu tuh Positive elixir trade guys Dia ngeluarin Hingga 4 elixir loh Cuma untuk skeleton army Yang kita habisin dengan arrow Yang kosong cuma 3 elixir Not so bad Kita bakalan nge zap aja Minion horde yang ada di sebelah sini Biar dia pusing Oke Barbarian kita Tidak berhasil menabrak Dengan battle run Not a big problem Mungkin Minion horde bakalan mati 1 hit 1 hit Kita bakalan menerima hit Dari 1 minion Oh shit Lu kira lu doang punya minion horde No bro Lu jangan Oh Dia habisin 7 elixir Kita cuma 5 elixir Kita untung 2 elixir Cuan bro Cuan Kita untung bro Oke Disini minion kita Gue gak ngerti Kenapa gak mati semua Sama fire spirit Kayaknya dia taruhnya Positioningnya salah Tadi Jadi ya Hoki guys Hoki Jujur Ini merupakan keberuntungan Tersendiri untuk kita Siapin skeleton Siapa tau dia punya miner Tiba-tiba gue gak tau Siapa tau sih Siapa tau Bisa aja dia punya miner Semoga gak Oke Semoga gak Karena gue bakalan sangat Galah kalau dia punya miner guys Yap Mantep guys Kita bakalan taruh Di sebelah sini Knightnya bakal membunuh Si skeleton Dan Kita bakalan Lanjutkan Oke Mantep Mati gak lu Ya zap aja guys Biar minionnya pada mati semua 1 hit sama Tower kita Dan disini Trimax ketir Kita akhirnya turun 3 mbak ketir Ayo dong 3 mbak ketir Menangkan pertarungan ini Untuk kita mbak Kita bakalan kasih battle ramp Di sebelah sini Ayo mbak Tolong mbak Menangkan ya mbak Dan guys Guys Battle ramp kita berhasil Nabrak Luar biasa Oh Minion hortnya level 10 Loh Pakai mirror loh dia Akhirnya dia berkaca guys Jadi kita bakalan taruh Minion hort Dia bakalan nge-redge lagi Cian bilang Cian bilang lu bakalan nge-redge lagi sih Itu bakalan Gua mau bawa energi banget Kalo lu nge-redge lagi Oke Gue bakalan taruh Oh Bolo level 1 loh Hoki banget kita guys Di challenge kali ini Ketemunya temen-temen yang under level semua Gak senyum tadi Beta sebelumnya gak under level sih Gak senyum tadi Terima sekatir lagi Zab di sebelah sini Karena dia bakalan belom Biar gak mati ya Terima sekatir kita Dan mantep Mati lagi Balonnya berusaha di redsaki Gue gak ngerti Dia nurunnya dengan cara yang gitu banget The legend 27 loh guys Si the legend 27 loh guys Dan guys Itu kemenangan berikutnya Untuk kita guys 3-0 3-0 Kemenan ketiga Untuk kita di challenge ini Jadi Not so bad So far Dengan ini oke lah Untuk di classic challenge Kenapa kadang gue main classic challenge ya Karena suka-suka gue Gue mau main classic challenge Kenapa gak grand challenge Karena grand challenge itu Agak merugikan Isinya orang-orang yang kompetitif semua Dan Lu bakalan lebih lama sih Karena lu bakalan abisin lebih banyak jam Hasilnya gak maksimal Jadi lu lebih rugi Untuk setiap 100 jam yang lu keluarkan Lu dapetin itu value-nya gak seberapa Tapi kalo lu classic challenge Susah abarin Untuk setiap 100 jam yang lu keluarkan Kan value-nya bakalan lebih maksimal Karena lu lebih sering menang Harusnya Sih seperti itu Battle ramp bakalan Mendorong knight Tapi dibekukan guys Gimana dong ini Gimana ini Ini bahaya guys Kita dibekukan guys Oke Tidak apa-apa Disini dia punya Masketeer plus knight plus skeleton Yang bakalan mengganggu banget sih Kalo gue bilang Oke Lu bakalan menyesali itu bro Oke Dia bakalan menyesali itu guys Dia fireball plus z Ke Dua masketeer kita yang tadi Di sebelah sana Oke Lu bakalan menyesali itu Seumur hidup bro Gue jamin bro Lu nyesel bro Kita zap sekali lagi Beret Mampus itu menjadi tower Sepunya Kita Dia kena Bait Spell bait Oke Dia kena bait Not so bad for art guys Jadi Dia bakalan sedua salah Bagi dari sekarang Gue mau nge fireball Ke 3 masketeer Atau ke Atau ke Ini ya enaknya ya Ini dia bakalan galau Dan itu bisa menjadi kunci Kembalan kita guys Di battle ini guys Akhirnya berhasil guys Tank nick spell bait Yang kita coba Di deck ini 3 masketeer Kalo misalkan di spell Bakalan berubah Menjadi Minion heart Yang bakalan ngepus Lawan kita Gak berubah sih Maksudnya Ya kalian ngerti lah Ya Kalian ngerti lah Gue yakin kalian ngerti kok Oke disini kita bakalan dapet 1 hit 2 hit Mantep guys Oke Kita bakalan masuk Ke Double elixir So what should we do about it Kita bakalan ter 3 masketeer lagi guys Spread Kita punya battle ramp Kita punya minion heart Lu mau ngapain Harusnya lu gak mungkin menang Di battle ini bro Oke Dia fireball akhirnya guys Akhirnya di fireball guys Taruh seperti ini Knight plus Masketeer Do something for us Please Oke 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 Dia bentar lagi punya fireball lagi Harusnya sih guys Oke Gak bakalan taruh seperti ini Harusnya gak bakalan Oke Tower Tower kiri kita Tower kiri kita Tower kiri kita down Tower kiri kita down Oh Shit Itu bukanlah hal yang kita inginkan sih guys Gakalan taruh Kiri masketeernya Sebelah ini aja guys Oke Dia pengantar Rider plus fireball Nice Not so bad Not bad Itu tekniknya valid Kalau gue gila sih guys Z Red Si ice pd ini berhasil Ngelompat duluan Ke area tower kita Fireball nya lagi On cooldown ya Kalau gak salah ya guys Oh my god Dia berhasil nebang guys Gue jadi keinget episode Dimana gue pake valkyrie Untuk nembak orang drop 3 masketeer Kalau itu tadi ada valkyrie Bahkan jauh lebih Di permalukan lagi guys Gue guys Oke Not so bad Gue bakalan terus Guys 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 Meskipun kita berhasil Ngebait dia tadi Sepertinya itu bukanlah ide yang bagus Oke semoga kita masih Tornado dong Kartu terimba dong Guys Abis guys Inilah saat terakhirku Melihat kamu Kita bakalan taruh si Bom Ayo Ayo 3 masketeer Please defend dong Defend dong Oke Masih ada secerca harapan Tapi bahkan di tornado Amal lawan kita Jadi ya Gak ada harapan sih Jujur aja gak ada harapan sih guys Kalau udah ada tornado Kayak begitu Guys Kaliannya Kayak begini Aduh Karma guys Gue guys Gue karma Terlalu sombong Gue barusan Ya Good game lah Yalah guys Fair enough lah Fair enough Fair enough Not so bad Kita bakalan go Untuk satu battle lagi ya guys Biar Puas Biar puas Biar puas Tornado guys Entah kenapa Gue punya feeling Tornado bakalan di nerf juga Bareng sama nightwits nanti Feeling gue sih Berkata demikian Menurut kalian Tornado Overpower apa enggak Berlebihan apa enggak Terlalu kuat apa enggak Tinggalkan di Komentar guys Oke Tinggalkan di komentar Pendapat kalian seperti apa Mengenai tornado Karena kalau nightwits Semua orang udah tau Itu berlebihan Kuatnya guys Oke Dia bakalan Graveyard gak No Oke Poison spell Nice Gue gak tau lo mau ngapain Poison spellnya udah dipake Kayaknya feeling Menurut feeling gue guys Dia bakalan punya Electro Wizard Mungkin di deck ini Kalau enggak Ya syukur lah Kalau ada Ya Kita nikmati sajalah Oke Sebalik itu bakalan gue Dia punya Electro Wizard Jadi kalau tadi misalnya Kita taruh si Minion Horde Bakalan bisa di zap Ama dia sih ya guys Jadi bakalan sedikit berbahaya Cuma guys disini Dia punya poison kan ya Tadi ya Oh Semua minion gue Tertuju pada giantnya Gue gak ngerti Kenapa gak ada yang Tertuju ke mega minionnya Kayaknya gue salah Taruh guys tadi guys O-on banget O-on banget Kesalahan ter-o-on Hah Masih 1 menit 40 detik Kita bakalan taruh Electro Counter Di sebelah kanan Nunggu double Electro Kita push Lebih besar lagi Semoga itu Bisa menjadi kemenangan buat kita Oke Class of Clans lagi Jangan notif terus Please Please Jangan notif terus Oke Gue bakalan taruh si RxR Collector Di sebelah sini guys Dia bakalan giant lagi Gue yakin Gue yakin dia bakalan giant lagi Gue bakalan langsung Oke Oh enggak deh Sotoy banget sih Ih Alvin Sotoy banget sih Gue bakalan taruh battle ramp Gue aja di sebelah sini guys Menabrak dia Biar dia pusing sedikit Dia harus nge-defense Jadinya Oke please Skelet Jangan bilang Lu kalo sampe Kebongkar sama Segerombolan skeleton Doang sih Gue tabok juga loh Oke guys Gue bakalan taruh Knight di sebelah sini Untuk maju Bersama Minion Horde Kita Plus zap spell kita guys Di sebelah sini Brett Mantap Jiwa Kita zap spell Di sebelah sini guys Brett Mantap Kita dapetin satu tower Pertama kita guys Meskipun tower kiri kita juga Sudah sekarang di sebelah sana Battle ramp bakalan maju bersama kita Knight bakalan membantu One event Battle ramp berhasil menembus Dan mendapatkan tower kedua Untuk kita Minion Horde bakalan berusaha Membunuh giant secepat mungkin Tapi kayaknya telat Karena ada graveyard Gue ngomong makin cepet Lama-lama gue jadi rapper Bakalan duet sama Yonglek Bakalan duet sama Sykoji Bakalan berubah menjadi rapper Dari youtuber Gamer Apapun itu Biar makan lemper Baper Oh my god Guys Untungnya bisa kita menangkan ya guys Bentar kali ini Harusnya sih bisa kita menangkan Dengan arrow Biar tengkor yang terkumpul mati Semoga kita zap lagi Biar lebih memastikan guys Guys jadi Ya Kuncinya dari deck ini Kalau gue liat adalah Gimana caranya lu memancing lawan Pake spell tertentu Biar lu bisa minin hard yang gampang Cuma Ini akan sedikit sulit Karena ada tornado Yang bakalan mengganggu banget sih guys Cuma Yaudah guys Skor kita disini 4-1 Not so bad Karena kalau maunya wendeng Ini lumayan banget guys Dan buat kalian yang mungkin Gak bisa pakai battle ramp Atau lebih memilih pake miner Itu bisa kalian gantiin Miner dengan battle ramp Atau knight Kalian gantiin dengan miner Kayak gimana pun Kalau gue lebih suka knight Karena knight bisa bantu buat defense Daripada miner Miner lebih cocok buat nyicir-nyicir Dan ganggu-ganggu lawan Itu aja guys dari gue Semoga kalian suka Jangan lupa like, comment, dan subscribe Stay fiturist with Alvin Gaming Ngomongnya cepet banget Stay fiturist with Alvin Gaming And Goodbye